Yosodipuro dimakamkan di Duku Ireng Bandan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, tepat berada di sebelah barat Masjid Cipta Mulyo. Makam ini memiliki arsitektur khas Jawa dengan ornamen-ornamen yang mencerminkan budaya dan nilai-nilai keagamaan pada masa itu. Raden Ngabihi Yosodipuro atau Yosodipuro adalah pujangga keraton hadiningrat yang masih memiliki garis keturunan dari Kerajaan Pajang. Yosodipuro adalah putra dari RT Padmanegara dan Siti Mariam atau Nyi Ageng Padmanegara. Yosodipuro adalah seorang pujangga dan penulis terkenal pada masa Kesultanan Mataram. Dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan sastra Jawa. Makam Yosodipuro tidak hanya menjadi saksi bisu perjalanan hidupnya, tetapi juga menjadi tempat ziarah bagi masyarakat yang menghormati jasa-jasa beliau. Tidak hanya itu, di makam Yosodipuro juga terdapat makam para keturunan-keturunan dari Raden Ngabihi Yosodipuro yang dimakamkan di sini. Beserta Yosodipuro II yang juga sebagai keturunan pujangga di keraton Kasunanan, Surakarta. Pajangga setelah嫉ar, ini putra ketiga itu waktu kapabono kelima sampai ke-8 ini. ketujuh jadi ini dua sampai keempat putranya itu 5 sampai 7 terus yang ke-8, 9 itu huyutnya yang ke-3 itu dah habis itu gak ada pujaka lagi ke-10 jadi tahu sebelum ada kejadian itu beliau tahu makanya tanpa pujaka beliau ke-10 itu tahu bono ke-10 memang tahu bono yang ngampok